Halo guys, balik lagi di channel Yavs Yete Kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik ya guys Karena banyak para player-player newbie atau player-player yang baru main bertanya Bang, 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 bagaimana caranya menambah HP atau darah kita di game live after ini Gimana supaya tebal, gimana supaya banyak, ratusan, ribuan, oke Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk Menambah HP atau darah atau mempertebal darah kalian guys Ini disarankan bagi para pemula ya Karena para pemula itu atau newbie ya belum paham ya Tentang bagaimana cara untuk menambah darah ini atau HP Dan ini sangat dibutuhkan bila mana kita hunting melawan zombie ya kan Tentu darah harus tebal Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya Oke guys, di hadapan kalian sudah ada saya yang sedang duduk akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambah darah Oke, kita lihat itu Ada HP 400 per 400 Tandanya darah saya itu 400 dan keadaannya adalah full Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka abilities Skill crafting dan mengupdate satu skill yaitu skill manusia berotot yang diatasannya kan Physical exercise Nah, dengan meningkatkan physical exercise ini Kalian akan menambah HP 5 ya 5 tiap kalian update Jadi, setiap level 1 kalian update Nambah 5 Level 2 Nambah 5 Jadi 10 Level 3 Nambah 5 Jadi 15 Jadi kelipatan daripada 5, 5, 5, 5, 5 dan 5 ya guys Karena saya sudah sampai level 40 Jadi kalian bisa melihat Darah saya itu Nambah 400 Atau HP Nambah 400 Oke Nggak cukup itu Kalian bisa ikuti cara kedua lagi Untuk nambah HP atau darah kalian Yang kedua Kalian harus membuat atau membeli armor guys Nah, disini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan cara untuk memilih armor Oke, kita lihat disini Kita pilih armor ya guys Kita pilih bagian armor Disini ada body dan advance suit Oke, body armor dan advance suit Nah, disini kalau kalian mau beli armor ya kan Kalian masih level combatnya level berapa Kalian harus perhatikan Kalian harus perhatikan Jangan sampai salah beli armor Kalian combat 20 Kalian beli armor yang combat itu harus 360 Kalian nggak bisa buka Kalian nggak bisa pakai Nah, disini kalian pilih-pilih gak ya Ada crimson armor dan lain-lain Disini kalian bisa lihat Ada crimson Ada police jacket Senior eggen Ada bone armor Ada azure armor Tergantung bagaimana Spesifikasi Dan tentunya Darah yang ditambah itu Harus banyak ya Darah yang ditambahkan ini kan 353 HP Jadi darah saya tadi 400 Kalau ditambahin Jadi 753 Nah, ini ada peningkatan sedikit Di bone-nya Meskipun sama-sama crimson ya kan Tentunya Memiliki spesifikasi yang berbeda guys Entah itu armor Increase HP Dan Futur-futur yang ada dalamnya Atau efek-efek yang ada dalamnya Entah increase long range damage Reduce long range damage Pokoknya Itulah Pokoknya kalian perhatikan Saat ingin memilih armor Dan jika kalian ingin Yang darahnya nambah Kalian Pilih yang Darahnya banyak guys Ini ada 338 Kita lihat lagi ya kan Kita lihat-lihat lagi Nah Disini ada Wow 330 Yang ini Yang ini Wow 399 ribu Nah Di grup-grup Left after Kalian pasti tahu nih Apa yang dimaksud Dengan ini ya guys Tanpa sejelaskan lagi Kalian pasti mengerti 399 ribu Kita lanjut lihat Ini ada 359 HP-nya Jadi kalian lihat-lihat lagi Disini Pokoknya Kalian banding-bandingkan Yang terbaik Lalu kalian juga Lihat Minimal Combat Yang bisa Menggunakan Armor ini Kalau kalian Combat 20 Jangan coba-coba Beli yang 30 Combat Level 30 Syarat pakainya Atau combat level 50 50 60 Jangan ya Karena Kalian akan menyesal Udah buang gold bar Dan Gak bisa pakai Hahaha Disini kalian bisa Lihat-lihat ya kan Ini anti riot Ada HP Tambahan ya kan Ini ada blue armor Ini untuk Yang combat level 60 guys Jadi kalau kalian Masih combat 15 Sudah mau beli Armor blue Armor ya kan Ya tentu kalian bisa beli Tapi kalian gak bisa Maksa Jangan maksa Hahaha Oke Selanjutnya guys Yang harus kita lakukan Setelah kita Membeli armor Kita bisa Membuat Aksesorisnya guys Nah ini Wajib ya guys Wajib Bagi para player Live after Kalian Wajib membuat Aksesoris armor Ini guys Nah Saya akan menunjukkan Bagaimana Cara kalian bisa Membuatnya Yaitu di toko armor Masuk ya kan Itu ada Pejual ya kan Hahaha Saya ketekan disini Di mesin ya Crafting Lalu di situ Sudah ada basic cotton layer Basic chain layer Dan basic steel layer Nah tiga ini Kalian harus buat guys Kalian harus buat Karena ini Berfungsi sangat hebat Dan sangat kuat guys Untuk armor kalian Nah ini Increase HP 40 guys Increase HP Jadi nambah 40 ya guys Immunnya Nambah 2,0% Nah ini lagi Increase HP 15% Demek redu 3,0% guys Ini increase HP ya Yang ketiga Ini ada armor Nambah armor ya Great Immunity Rate 2,0 Jadi tiga ini Sangat penting Dan Jika kalian membuat Tiga ini Kalian harus Mengupgradenya guys Mengupgrade bintang Dan tentunya Ketiga ini Ya Dengan Bisa dibuat Dengan bahan-bahan Yang mudah Dan lebih pentingnya lagi Ini bersifat permanen Kecuali Kalian Hapus ya guys Kecuali kalian hapus Kalian bikin Sampai bintang 10 Terus kalian hapus Wow luar biasa kalian Nah untuk mengupgrade itu Kalian bisa Menggunakan Alat yang dijual oleh Mbak Lisa ini ya Show me your goods Oke kalian pilih Ini Armor material Wajib kalian beli Sehari itu Dua guys Wajib kalian beli Dua Sehari ya guys Tiap hari kalian beli Wajib Wajib Ingat Wajib Oke selanjutnya Kalian bisa mendapatkan Armor material juga Di Disini ya guys Disini Kalian pakai Poinan CCT ya Kalian pakai Poinan CCT Bisa beli Dua per hari Semakin kalian up guys Semakin nama bintang Semakin banyak pula Darah yang akan Dia berikan kepada kalian ya Karena tadi increase Dia 40 Ada yang 15 Kalau kalian upgrade Mungkin jadi 60 Atau 80 Ya kan Saya sudah lupa juga Dia nambah Setiap kali update Oke Mari kita lihat Bagaimana Disini darah saya 400 ya Ketika kita Menggunakan Armor Darah saya itu Ada space kosong guys 400 space kosong Jadi kita Perlu isi dulu guys ya Kita perlu isi Sampai full guys Sampai full Karena kalau gak full itu Gak enak guys ya Oke Kita lihat dulu Menambah 500 Ya kan 700 Oke mulai 780 Oke 800 856 guys Nah disini Kita langsung Gunakan Aksesorisnya Juga guys ya Kita install guys Install Kita pasang guys ya Inilah kegunaan Aksesoris yang harus Kita Wajib kita Punyai Atau kita milih guys Kita Atau non-directive Kita Ganti ini ya Salah pasang ini Kita pasang Replace Oke pilih yang itu Oke Ensembled Enquip Oke Sudah Ada space kosong Lagi guys ya Sudah ada space kosong guys Kalian isi lagi Dan Kalian akan Lihat berapa Darah saya Kan HP saya itu Berapa Ya Seribuan lebih Kenapa Seribuan lebih Karena Skill itu Skill saya itu Baru sampai level 40 Saya update nya Dan saya tidak terlalu juga Membutuhkan HP yang banyak dulu Saya ingin mengupdate Skill-skill yang lain dulu Nanti belakangan Baru saya update Oke Ada pula cara lain Kalian bisa Menggunakan buff makanan guys Buff kali ini Kita menggunakan Lobster ya guys Kita menggunakan Lobster Nah Banyak yang bilang Wah bang Kenapa kamu kok Pakai buff makanan Itu kan Gak permanen Hei bro Hei guys Semuanya ya kan Seadarlah Saat kalian boss game Saat kalian Melawan infected Saat kalian Melawan NPC Atau PVP ya Ada di Nansi ya Melawan player Kalian juga Pakai buff ya guys Dan itu gak permanen Jadi ya luar biasa Tapi menguntungkan ya Luar biasa ini Dari Efek dari buff ini ya Kita bikin lobster ya guys Kita bisa memancing Di laut Dan tentunya Ada caranya ya guys Gak sekedar mancing Lalu bisa dapat Ada caranya Dan saya akan bahas Nanti di video saya Berikut-berikutnya ya Di belakang-belakangnya Saya akan bahas Saya pakai madu Dua Kepehemat ya kan Pakai saus Oke crafting Kita menunggu Selama 30 detik ya Ini termasuk Hewan yang langka ya Ini Lobster ini langka Jadi ya Lumayan lama masaknya Ini nanti Saya akan perlihatkan Berapa kapasitas darah Atau HP Yang akan tertambah Jika kalian Menggunakan Buff lobster ini Lalu berapa lama Bisa Bertahan ya Berapa lama Durasi dari Efek Lobster ini Oke kita get Dan buka tas dulu ya kan Kita buka tas Eh duduk dulu guys Hahaha Kita buka tas Kita lihat guys Nah disini Ada lobster Nah kita klik saja Disini SP regeneration 29,0 Recovery Oke yang disini Yang terpenting adalah Increase SP 200 Selama 1200 detik Jadi Menambah SP Anda 200 Dan Selama 20 menit Kurang lebih ya 20 menit Oke Sekarang kita coba Untuk menggunakannya ya guys Kita tekan saja Use Dan Easing Mari kita lihat Nah ada space kosong lagi disana guys Dan sudah mulai mengisi Mulai mengisi Mulai mengisi ya guys Ehm Kayaknya kurang ya Oke Nanti kita isi Dan Buff selanjutnya Jika kalian kesulitan Untuk mendapatkan lobster Kalian bisa Mengikuti cara saya Yang kedua Buff kedua ya Itu Nasi guys Kalian bisa membuat nasi Di rumah kalian ya kan Ini kita pakai nasinya Dia sebenarnya Tuh Kuap saya ya Kuap saya Hahaha Dia ada nasi Kita makan ya guys Kita bikin Dia gak tau juga ya Hahaha Oke Kita makan Buff yang kedua ini ya guys Dan Kalian harus tau ya Kalau kita makan Buff yang kedua Kalian itu Akan kehilangan Efek dari Buff yang pertama Jadi cukup Satu buff aja Kalau kalian makan nasi Ya nasi aja dulu Kalau makan lobster Ya lobster aja dulu Ya kan Oke Disini kita lihat Nasi Increase HP Sebanyak 150 Selama 600 Atau kurang lebih 10 menit ya guys 10 menit Dan kita coba Untuk makan ya Using Oke kita tekan Use Dan It's wet Rice Oke Memakan nasi putih Dan Wow Darah kita berkurang guys Jadi efek Dari lobster itu Hilang ya guys Nah kita isi darah Dan Darah kita sudah Menambah banyak Jadi Buff makan itu juga Lumayan buat kita Boss game Atau Lawan-lawan Orang ya Player zombie kan Lumayan Oke Saya rasa cukup ya Kalau tentang ini Oke guys Itulah tadi Cara Player-player newbie Atau player baru Dan Sampai Pro player Kalau itu Pakai buff makanan Ya Kalau mau Miss Apa Lawan boss game Lawan player Itu Biasa pakai buff makanan Supaya Darahnya itu Banyak Atau Bertambah Bertambah banyak ya Meskipun Dia itu Tidak permanen Jadi kalian Harus perkuat itu Armor kalian Harus update skill kalian Harus Perkuat Aksesoris kalian Jadi makanan Atau buff itu Hanya Ya Poin tambahan Jika kalian ingin Menambah HP Atau darah kalian Oke Saya rasa cukup Sampai disini ya guys Semoga kalian Semua bisa mengerti Bisa pahami video saya Kalau kalian gak ngerti Gak paham Boleh dinonton Lebih lama lagi ya Diulang-ulang ya kan Oke Jika kalian suka video ini Silahkan like Jika ada kritik dan saran Atau ada Yang kurang dari video ini Bisa kalian klik di kolom komentar Kalian tulis ide-ide cemberlang kalian ya kan Atau request Apa yang kalian gak ketahui Apa yang ingin kalian ketahui ya kan Saya bisa buatkan kalian tutorialnya Dan Jangan lupa guys Subscribe Karena banyak yang udah nonton Tapi belum subscribe guys Hahaha Oke Sampai jumpa di video berikutnya See you next time Bye 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 Bye